5 Rekomendasi Film Action Terbaik Avengers Infinity War Avengers Infinity War memiliki kisah berhubungan dengan deretan film Marvel sebelumnya. Deretan batu abadi yang sempat muncul dalam sejumlah film kini menjadi sumber masalah. Thanos berambisi untuk mengumpulkan enam batu abadi yang tersebar di berbagai tempat. Setiap batu memiliki kekuatan tersendiri sehingga tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Jika sudah memiliki keenam batu abadi, Tano bisa menjadi penguasa semesta. Tano pun berniat menghilangkan separuh populasi semesta karena dipercaya bisa membuat kehidupan lebih sejahtera. Demi mengalahkan Thanos, para Avengers akan mengorbankan apa saja demi mencegah sang vilain untuk mendapatkan keinginannya. Mortal Kombat Film ini mengisahkan dunia Outworld yang telah memenangkan 9 dari 10 turnamen di Mortal Kombat, yaitu turnamen kuno yang didirikan selama ribuan tahun. Dan menceritakan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champion yang berasal dari bumi yang diwarisi tanda pejuang berlambang naga. Mortal Kombat mengadopsi premis utama cerita dari franchise game fighting ini turnamen hidup mati antara bumi atau earthlame dan dunia luar Outworld. Bedanya, kali ini ada karakter orisinal yang belum pernah ada di seri Mortal Kombat yaitu Cole Young. Karakter yang diperankan oleh Lewis Tan ini dikisahkan sebagai petarung bela diri. Yang sebenarnya kurang berbakat dan hanya bertujuan untuk sekedar mendapatkan uang. Tetapi hidupnya berubah setelah bertemu seseorang bernama Jax yang memberi tahu tentang tanda lahir yang ia punya. Bahwa Cole adalah petarung terpilih mewakili bumi untuk mengikuti turnamen Mortal Kombat. Dan petarung lainnya yang sama-sama memiliki simbol naga dan sama-sama bertujuan melindungi earthlame yaitu Cole, Jax, Sonya, Liu Kang, Kung Lao, dan Raiden si Dewa Petir. Mereka bersama bertarung melawan Sangsung, Sub-Zero dan prajuritnya yang ingin menghancurkan pasukan earthlame. Semua rentetan pertarungan para prajurit Outworld dan earthlame ditutup dengan pertarungan antara Sub-Zero dan Cole yang dibantu dengan Hanzo Hasashi atau Scorpion. Hal itu didukung penampilan Yota Slim sebagai Sub-Zero dan Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion yang mampu bertarung jarak dekat dengan baik. Banyak jurus-jurus yang serupa dengan game video, seperti saat Sub-Zero menciptakan tembok berduri dari es kemudian melempar lawan ke tembok tersebut. Aquaman Film ini menceritakan seorang anak bernama Arthur yaitu anak dari penjaga Mercusuar dan seorang Ratu Atlantis yang berasal dari dalam laut. Sejak kecil ia sudah bersahabat dengan hewan laut. Kelebihannya membuat dia jadi berbeda dengan teman-teman seusianya. Dan setelah Arthur besar ia harus bertarung melawan adiknya sendiri untuk mengambil kekuasaan kerajaan Atlantis bahwa ia lebih pantas jadi raja ketimbang adiknya Raja Orem. Perjuangannya tidak sampai di situ karena ia harus mendapatkan dulu Trisula untuk membasmi kejahatan yang ada di kerajaan Atlantis termasuk Raja Orem yang ingin menghancurkan daratan. Film selanjutnya yaitu Mulan. Film Mulan bercerita tentang seorang perempuan muda China yang menyamar sebagai seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya. Kisah ini berfokus pada situasi ketika kekaisaran China tengah diserang oleh bangsa Hun dari utara. Kaisar kemudian mengharuskan setiap keluarga menurunkan satu pria untuk berlaga di medan perang. Sementara, di keluarga Mulan tidak memiliki anggota pria selain ayahnya sendiri. Kondisi sang ayah yang sudah tua, lantas membuat Mulan kabur dari rumah dengan membawa peralatan dan pakaian perang ayahnya. Ia kemudian bergabung dengan prajurit lain dan mengikuti latihan sebelum perang. Tidaklah mudah menggantikan posisi ayahnya sebagai anggota perang. Apalagi identitasnya yang seiring berjalannya waktu telah terbongkar bahwa Mulan adalah seorang wanita. Dan deretan rekomendasi film terakhir adalah Venom. Venom menceritakan seorang jurnalis bernama Eddie Brock yang mencoba menanyakan kasus yang ditutupi oleh Life Foundation. Proses wawancara ini mendapat penolakan keras. Akibatnya, karir jurnalis Eddie rusak dan hidupnya berantakan. Beberapa bulan kemudian, Eddie bertemu lagi dengan Life Foundation dan menemukan hal aneh. Mantan jurnalis ini menemukan simbiote yang mengubahnya menjadi Venom. Eddie kemudian menjadi anti-hero dengan penampilan seperti monster berwarna hitam yang mengerikan dan mengacaukan kota. Venom akan berhadapan dengan Riot, yang mana ia mampu melompat dari induk satu ke induk lainnya, dan Riot juga dapat menciptakan senjata dengan lengannya. Itulah 5 rekomendasi film action terbaik yang telah kami rangkum untuk kalian tonton. Dan jangan lupa support terus channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih.